Halo teman-teman semua, kalian sehat? Covid masih ada nih. Ingat kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera di vaksin booster ya. Saya Deborah dari Kambijak akan menyampaikan cerita disabilitas inspiratif. Pria bernama Wawang Sunarya, umur 40 tahun, disabilitas fisik asal Bogor. Memiliki bakat kreatif yang bisa menyulap limbah kertas menjadi action figure. Ia pernah tampil di acara pameran Asia Pasifik tanggal 21 Oktober lalu. Pada tahun 2009, ia kerja di beberapa perusahaan sambil rajin membuat action figure. Lalu pada 2012, Wawang dapat tawaran dari temannya untuk ikut pameran atau bazar. Ternyata action figure-nya laku banyak sehingga hal ini Menjadi ide bisnis yang dapat membantu ekonomi keluarga. Lalu ia mendapat usaha modal dari kemensos senilai 5 juta. Yang membuat Wawang merasa ada dukungan dan percaya diri untuk jualan. Harga action figure ukuran kecil mulai 50 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah. Paling mahal satu buah pernah 5 juta rupiah. Hari kerja dia produktif membuat, lalu menawarkan jualan melalui Instagram tiap Sabtu minggu. Ia juga menjadi atlet renang dan pernah juara sejawa barat. Saat pandemi, ia mengalami kesulitan pada usahanya, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengikuti banyak kelas pelatihan, lalu dapat bantuan kemensos motor roda 3. Terakhir, ia berharap usahanya dapat semakin berkembang demi memberdayakan para disabilitas. Oke, selesai informasi kali ini. Semoga hal ini bisa menginspirasi untuk semua. Terima kasih sudah menonton, tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Daaah! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.